Intro Mungkin dari pas udah dapet kabar negatif ada yang berubah dari kehidupan yang harus ditulis melihat? Iya, judge mental aja paling ya psikologi aja kalau misalnya ketemu orang harus kayak gimana gitu orang yang apa awalnya takut ketularan apa gimana sebenarnya lebih ke edukasi aja kalau masyarakat tahu mengenai edukasinya saya pasti akan lebih wise aja tapi apa yang dirasain sih mas waktu lagi katanya positif sendiri? kalau dari awal saya kan gak ada gejala sama sekali disebut asim-asim tomatik gak ada gejala, gak ada sakit terus yaudah terus normal cuma bedanya kemarin isolasi mandiri sekarang self-isolation sekarang belum isolation sama anak sama istri mas itu kan kemarin hampir sebulan nih karantina sendiri 21 hari kebisa sama anak sama istri gitu nah untuk ngejalanin komunikasinya sama mereka seperti apa sih dan pasti ada kerendunan-kerendun dong selama 3 minggu kepisah sama anak sama istri mas Detri gak bisa bareng sama mereka ya sedih ya maksudnya harus jauh sama istri sama anak tapi setelah itu ya normal karena kita tahu kan saya ngejalanin beberapa tes kan rapid test, terus swab test, dan lain-lain jadi waktu pas ngejalanin swab juga pertama dinyatakan positif dan akhirnya dinyatakan negatif setelah sekitar 16-17 hari lah artinya mungkin gak ngalamin sesek nafas tenggorokan sakit atau batuk sempurnya batuk hari ke-10 hari ke-10 self-isolation saya ngerasa batuk ada batuk tapi normal abis itu gak ada batuk yang parah atau hanya gimana? batuk gatel aja sih gatel terus kayak pakai batuk-batuk abis itu minum obat terus abis itu sempurna berarti istri sama anak sempat di cek ya mas? cek semua satu keluarga satu luar di cek semua yang positif hanya mas Detri? ada tiga orang tiga orang yang terpapar satu ada asisten pribadinya ibu pertua saya terus ada live horn terus satu terus saya mas mungkin kemarin lebaran sendiri akhirnya gak nerima tamu dari luar dong? enggak sama sekali kita di rumah aja terus tetap social distancing tetap juga kayak gak nerima tamu enggak ya gitulah biasanya lebaran kita kumpul sama keluarga ini gak kumpul sama keluarga nah kita waktu itu pas apa ya waktu lebaran kemarin kita kayak video call sama keluarga sama saudara sama semuanya kita video call semuanya tapi sekarang sudah mulai memberanikan diri untuk keluar untuk berkegiatan ini baru pertama kali saya keluar pertama kali saya emang ada silaturami sama disini ada bangun istri terus ya udah ini dirubutin banyak orang kaget juga seperti apa rasanya keluar setelah lama gak keluar rumah? sebenarnya apa ya ngirip udara segar kayak gini kan suatu hal yang Alhamdulillah lah bersyukur lah saya bisa akhirnya bisa jalan-jalan ini hari pertama saya keluar dan coba karena kan rencana kan pemerintah juga ngelonggarin PSBB gitu tapi ada gak saya gak bisa kayak ke mall kayak kemana kayak misalnya sekarang kayak ada urusan saya cuma datang kesini habis itu saya pulang habis pulang saya juga lepas baju terus mandi terus buka jubah dan saya gak berani deket-deket terus sama anak dan istri mas mungkin ada tujuan khusus untuk ke polda sendiri mau lakukan pelaporan atau apa? gak ada gak ada silaturami aja kebetulan aja nih lagi banyak temen-temen disini terus saya saya apa ngasih kabar aja tentang kabar baik maksudnya saya udah bisa keluar saya akhirnya udah Alhamdulillah bisa sembuh dan akhirnya bisa cerita ke temen-temen disini mas Datri ngeliat orang-orang dilurutannya yang masih bandel lah gak ngejaga jaraknya atau melakukan social distancing keluar rumah seperti apa sih? iya sebenernya kan saya gak dari statement saya dari awal sampai ya walaupun misalnya kita kan ngobrol selalu video call ya conference saya selalu bilang menghimbau bahwa selalu pakai masker selalu social distancing selalu bersih tangan makanya sampai detik ini juga saya kan gak pernah lepas pakai masker gitu dan apa ya sebisa mungkin kayak sekarang deh saya juga tetep ada yang namanya parno gitu walaupun saya sudah dinyatakan sembuh tetep juga saya ada khawatir untuk takut tertular atau gimana karena kayak kemarin ada informasi saya bisa memberikan plasma darah saya bisa memberikan misalnya orang yang kondisi kritis saya memberikan antibody saya kepada orang yang kritis tapi juga gak nutup kemungkinan saya bisa terpapar lagi jadi dokter waktu itu sempat bilang sama saya kemungkinan ada tapi kecil gitu tapi dan antibody dan imun saya sudah mengenal dan kemungkinan sembuhnya jauh lebih cepat tapi tetep saya harus proteksi kayak waspada lah tapi tidak panik dan tidak jemas jadi saya harus tetep apa ya jaga kayak misalnya selalu pakai masker kayak sekarang social distancing Mas seberapa drop waktu tahu kabar kalau Mas Detri positif? ya yang nomor satu di saat saya dinyatakan positif ya sebenarnya fisik saya dan waktu itu saya gak ngerasain sama sekali apapun batuk, pusing biare apapun gak tapi mental saya drop saya mental drop saya pikir saya mau meninggal saya pikir saya mau mati dan lain-lain terus sudah gitu istri saya waktu pas tahu saya dinyatakan positif nangis sedih nangis dan itu ngebuat saya juga khawatir takutnya anak saya juga terpapar saya di dalam satu rumah itu ada istri ada anak ada pembantu ada yang lain-lain itu juga membuat saya paranoid gitu jadi hari hari satu hari pertama self isolation sampai hari 25 itu sebenarnya ada masa di transisi dimana saya itu drop jadi kayak pikiran saya membuat saya jadi drop tapi setelah menjalani ternyata gak ada apa-apa ya gitu ini edukasi juga kepada masyarakat sebenarnya intinya kalau kita berpikir bisa positif dan optimis sebenarnya bisa membuat diri kita jadi sembuh jadi bukannya bukannya berarti sembuh karena gini kalau sembuh dari covid kan sebenarnya nunggu vaksin gitu tapi kalau misalnya untuk melawan tubuh saat ini ya itu dengan imun gimana sih yang dokter selalu bilang ya dengan cara berpapap pola pikir yang positif optimis seperti itu kuas Pak tapi jangan panik dan cemas itu sih kesan dari dokter dan psikolog terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih